Inilah kilas VOA saya Nova Purwadi di Washington DC. Ilmar Rimcevic yang dituduh menerima swab. Usai penahanan ini, pemerintah Latvia meyakinkan negara-negara sekitar bahwa kegiatan finansial tetap berlangsung normal. Penyelenggara tur kapal pesiar Carnival Cruise melakukan pendidikan atas insiden perkelahian di atas kapal yang memaksa pemindahan paksa 23 penumpang. Sebagian penumpang menuding staf pengamanan bertindak berlebihan. Sementara sebagian lain mengatakan, sekelompok turis memang memancing perkelahian.